Muzium Aditya Warman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Sharif Tayyip Dan pada tanggal 9 Januari 1991 Baru dikita namai dengan Museum Aditya Warman Museum Aditya Warman sebetulnya menjadi ikon Salah satu ikon kawasan wisata di Kota Padang Museum ini sangat mudah sekali diakses oleh masyarakat Karena di tengah-tengah museum itu kita akan mendapati Taman Melati Yang memang sudah sangat populer di masyarakat Kota Padang Pada masa pendudukan Jepang tahun 1943 Kawasan ini terdapat kugu pengingat yaitu Andres Victor Michels Yang merupakan Gubernur Jenderal Militer Yang pernah bertugas di Kota Padang Dan Kuta Raja Aceh serta ia tewas di Bali Museum sebagai lembaga pelestarian warisan budaya Melaksanakan kegiatan perlindungan, perawatan, pemanfaatan Serta pengadaan koleksi untuk wisata, pendidikan, serta penelitian Museum Aditya Warman adalah merupakan salah satu unit pelaksana teknis daerah Yang berada di bawah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Koleksi di Museum Aditya Warman dapat kita bagi ke dalam 10 kelompok Yaitu diantaranya arkeolog, biologi, etnografi, filologi, ideologi, sejarah, keramik, numismetrik, penirupa, dan teknologi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!